Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di my channel Rehab Tasik saya seperti biasa sedang mempersiapkan untuk buka bersama dalam bulan Ramadan ini dan ini sudah saya siapkan bala-bala dan papaya serta teh teh manis untuk berbuka puasa ini sederhana aja ya guys cuma ada bala-bala tapi Alhamdulillah berkah ini di daerah Masjid di Tahu Palah Kampung salin tengah ini teman saya yang sedang menuangkan teh manis kepada ke dalam gelas Alhamdulillah masih ada orang yang mau membantu saya ini sederhana aja ya guys bala-bala dan papaya ini sekitar dua menit lagi ya guys sekitar 2 menit lagi dan Alhamdulillah udah ada dan selamat berbuka puasa kepada kaum muslimin wal muslimat semoga puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rubbal alami selamat berbuka puasa segitu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang dimana saja di kota-kota besar Jakarta Bandung Surabaya selamat berbuka puasa dan di kota-kota yang lainnya di Yogyakarta di Malombong ya dan di malang di Sikmalaya semua kota yang beribadah di bulan Ramadan dan selamat berbuka selamat berbuka Masya Allah sangat menikmati makanan-makanan dan hidangan-hidangan dari para warga yang baik hati yang mau bersedekah ke masjid semoga dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rubbal alami sebab ada keterangan bahwa barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa walaupun itu seteguk air atau seteguk susu atau sebutir kurma maka Allah akan membalas dan memberi pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut semoga kita termotivasi ya guys untuk bisa bersedekah kepada siapa saja yang sedang berpuasa ya semoga bermanfaat dan dapat lebih mendorong kepada kalian dan Alhamdulillah ini akan menjadi suatu kenangan yang tidak akan lagi terurang kembali kita abisain dulu terlebih dahulu ada Pauji yang pakai baju yang pakai jasa biru ada Sansan ada Ridwan Hajiji yang pakai jubah ada Habibuddin ada Pahri ada Mangroni ada Pahri ada Manggidis ada Rija dan masih banyak lagi ya guys semoga kita semua diselamatkan dari api neraka dan semoga kita masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Allah Ya Rabbul Amin dan semoga kampung kita Kampung Salihun Tengah menjadi kampung yang candu dalam bersalawat kepada Rasulullah SAW candu kepada Zikrullah candu dalam majlis-majlis dan memakburkan masjid dan menjadi kampung yang banyak berkahnya dan banyak orang-orang yang menjadi orang soleh soleha Amin Ya Allah Ya Rabbul Amin Minta doanya kepada teman-teman semua saudara-saudara muslimah-muslimah semoga guru saya disehatkan Walau Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Kiyai Haji Acik Luqmanat Hakim semoga beliau sehat selalu panjang umurnya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda melimpah ruah Amin Ya Allah Ya Rabbul Amin Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton dan mendoakan kita dan saudara-saudara semua semoga doanya kembali kepada saudara-saudara Amin Ya Allah Ya Rabbul Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih